Cahaya yang mengalir tak terhitung jumlahnya di belakang Huo Yu Hao tercetak di tubuhnya bersama dengan telapak tangan Huo Yu Hao. Seketika, matanya tidak lagi merah dan yang ada hanya pandangan jelas di matanya. Wajahnya yang putih-pucat bahkan mulai sedikit memerah, dan dia menunjukkan senyuman lega di wajahnya, terima kasih. Suaranya tidak lagi serak. Sebaliknya, itu menawan, seolah dia datang dari dunia lain, Huo Yu Hao menutup matanya saat air matanya mengalir tak terkendali. Dia bahkan tidak mendengar suaranya. Pada saat ini, keduanya tenggelam dalam dunianya masing-masing setelah pertarungan hidup dan mati, mengingat adalah hal yang ajaib. Aku rindu ibu dan ayahku. Mengapa kamu mati begitu cepat? Kenapa kamu tidak melindungiku? Mengapa kamu membiarkan si gendut itu melecehkanku dan membuatku dipermalukan di depan banyak orang di ruang bawah tanah yang dingin itu? Mereka menghancurkan tubuhku atas dorongan si gendut itu. Menghancurkan hatiku dan menodai jiwaku. Saya baru berusia 15 tahun saat itu. Kebencian membuatku tetap hidup dan meningkatkan semangatku ke tingkat yang lebih tinggi. Hasilnya, roh pembalasanku terbangun. Aku benci pria serakah dan bejat itu, dan aku benci si gendut yang mencabik-cabikku. Saya ingin membantai mereka, tetapi saya sangat kesakitan. Apakah saya akhirnya dibebaskan? Kau biarkan aku melihat cahaya, merasakan apa itu kenangan dan menyaksikan cinta yang belum muncul dalam jiwaku. Sepertinya tidak semua hal di dunia ini kotor. Masih ada hal-hal yang murni dan bersih. Terima kasih, terima kasih telah membiarkan saya merasakan cinta yang kuat yang Anda miliki untuk orang yang tidak dikenal itu. Anda membersihkan hati saya dan memberitahu saya apa itu pelepasan. Terima kasih, saya sangat senang, saya sangat senang. Gas hitam mulai mengalir keluar dari pori-porinya, dan ia mulai menua dengan cepat. Dalam sekejap, dia menjadi sangat layu. Saat gas hitam mengalir di belakang punggungnya, perlahan-lahan membentuk bentuk manusia sebelum perlahan menghilang. Tubuhnya perlahan runtuh sebelum dia mulai hancur. Akhirnya, dia berubah menjadi tumpukan debu dan menghilang bersama angin. Huo Yuhao masih dalam posisi semula setelah melepaskan telapak tangannya. Hanya saja cahaya di tubuhnya telah menghilang, begitu pula hati besar di langit. Dia berdiri di tempatnya tanpa bergerak satu inci pun. Namun, dia masih bisa mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya dengan emosinya. Enam sosok diam diam muncul di sekelilingnya. Masing-masing dari mereka menunjukkan pandangan berbeda di mata mereka. Satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah air mata yang mengalir dari mata mereka. Bukan hanya mereka. Di wilayah yang diameternya mencapai seribu meter, semua makhluk hidup terkoyak. Mereka semua dipengaruhi oleh emosi Huo Yuhao. Susan Shi diam-diam berjalan di belakang Huo Yuhao sebelum mengangkat tubuhnya yang kaku dan menyeka air matanya. Dia menghela nafas dan berbalik sebelum pergi. Lima orang lainnya segera mengikutinya. Mengapa seperti itu? Nan Kyu Kyu berbisik pada Ye Gui, Ye Gui tertawa getir. Saya juga tidak tahu. Mengapa seperti itu? Dia, dia sebenarnya. Ji Juan biasanya sangat dingin, tapi sepertinya ada perubahan besar pada dirinya saat ini. Dia tampak tersesat, dan tangannya gemetar. Apakah aku salah? Apakah aku salah? Apakah hanya cinta yang bisa meningkatkan niat pedangku hingga mencapai puncaknya? Saya melepaskan semua emosi romantis untuk fokus pada kultivasi saya. Apakah saya salah? Apakah aku juga benar-benar membutuhkan cinta agar aku bisa menjadi lebih kuat? Mengapa aku sepertinya tertinggal di belakangmu setiap kali aku merasa telah melampauimu? Mengapa Huo Yuhao tidak menggunakan kekuatan Eye of Destiny-nya untuk melepaskan diri dari belenggu master jiwa jahat itu? Itu karena niat awalnya adalah untuk membunuhnya jika dia ditemukan dan dia tidak membunuhnya. Mereka akan memulai pencarian di seluruh kota untuk mencari mereka. Selain itu, sangat bermanfaat bagi mereka untuk menyingkirkan master jiwa seperti itu. Dengan kultivasinya, dia kemungkinan besar adalah salah satu pemimpin gereja roh kudus di kota Sunri-se. Itu sebabnya Huo Yuhao memasang jebakan untuk membunuhnya. Dia menariknya kemari, mengetahui bahwa rekan satu timnya sudah bersembunyi dalam penyergapan di sini. Sol Do Uluo yang memiliki delapan cincin memang sangat kuat. Namun, rekan satu timnya juga merupakan master jiwa paling menonjol di generasi muda, pertahanan abadi, Susanshi, dan asal-usul kehancuran, Hichaito, keduanya mendekati peringkat 70. Lebih penting lagi, ada Ye Gui yang memiliki malaikat suci yang dapat mengekang penguasa jiwa jahat. Bersama Ji Ju-en, Nan Kyu-kyu dan Jing Xi-an, mereka bertuju harusnya sangat percaya diri dalam membunuh lawannya. Melalui deteksi spiritualnya, Huo Yuhao telah merencanakan jebakan ini dengan sempurna. Tujuan awalnya adalah menggunakan tiga keterampilan hebatnya untuk menahan lawannya sebelum Ji Ju-en dan Ye Gui melancarkan serangan habis-habisan untuk memberikan pukulan mematikan padanya. Empat orang lainnya akan mendukung mereka berdua, namun, tidak ada yang mengira Huo Yuhao akan menghancurkan jiwa Do Uluo yang sangat kuat yang memiliki roh pembalasan menggunakan tiga keterampilan hebatnya. Dia bahkan dianggap sebagai salah satu individu peringkat teratas di gereja roh kudus. Meskipun spirit of retribution sangat bergantung pada emosi yang membuatnya rentan terhadap tiga keterampilan hebat Huo Yuhao, efek serangan Huo Yuhao masih menunjukkan bahwa tiga keterampilan hebatnya sangat kuat. Itu adalah keterampilan mengerikan yang benar-benar melebihi kultifasinya saat ini. Saat cuaca berubah, semua rekan satu timnya sudah terpana. Mereka semua bisa dengan jelas merasakan cinta dan kerinduannya pada Wang Dong Er. Ketika dia melepaskan Hao Dong Palm-nya, dia menghancurkan lawannya sepenuhnya dengan emosinya. Tapi kekuatan jiwanya telah terkuras habis saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melancarkan serangan yang mencakup makna sebenarnya di balik emosinya, dan itu sangat mencengangkan. Setelah 15 menit, militer menyegel wilayah tempat mereka bertempur. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun, seorang jenderal jangkung dan bertubuh besar yang bertugas menyelidiki situasi ini bertanya kepada bawahannya. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Omong kosong, seluruh kota melihat apa yang terjadi sebelumnya. Ada apa dengan hati besar di langit itu? Mengapa cuaca tiba-tiba berubah? Beraninya kamu memberitahuku bahwa kamu tidak tahu apa-apa? Tahukah Anda betapa mahalnya ketiga alat pengintai jiwa itu? Namun, sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Tidak ada korban sipil. Hanya saja, sejumlah besar orang mulai menangis di wilayah ini. Mereka menyatakan bahwa mereka melakukannya karena mereka tersentuh. Sampah, pergi dan selidiki lebih lanjut. Ya, di kamar hotel, Huo Yuhao diam-diam berbaring di tempat tidurnya, masih dalam posisi sebelumnya. Susanshi berdiri dari samping tempat tidurnya. Senior ketiga, bagaimana kabarnya? Nan Kiyu Kiyu bertanya pada Susanshi. Susanshi tertawa getir. Tidak buruk. Dia pasti mengeluarkan kekuatan lebih dari yang bisa dia kendalikan. Lebih jauh lagi, bayangkan betapa terpengaruhnya dia secara emosional untuk mampu melepaskan gelombang emosi yang begitu kuat. Saya tahu dia menunjukkan belas kasihan kepada saya ketika kami berdebat di sekte. Kalau tidak, saya tidak akan mampu menangani dua serangan pertamanya, mengingat kultivasi saya saat ini. Terkadang aku bertanya-tanya kenapa dia begitu aneh. Kekuatan keterampilan bertarung yang diciptakannya sendiri telah melampaui keterampilan jiwanya. Hichaito menghela nafas dan berkata, jangan iri padanya. Apakah Anda bersedia menukar nanan dengan tiga keterampilan bertarung? Susanshi memelototinya dan berkata, mengapa kamu tidak menggunakan dirimu sendiri sebagai contoh? Tentu saja saya tidak bersedia. Nanan itu spesial. Hichaito terkekeh dan berkata, baiklah, dia tidak ada di sini. Anda tidak perlu menunjukkan betapa setianya Anda. Kapan Yuhao bisa pulih? Susanshi berkata, dia dalam kondisi yang aneh. Kekuatan jiwanya jelas telah terkuras, tapi dia pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah dia memiliki botol susu di tubuhnya yang memberinya nutrisi. Dia akan pulih setelah istirahat beberapa jam lagi. Hanya saja saya tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan semangatnya untuk pulih. Kekuatan keterampilannya berasal dari hubungan antara kekuatan spiritual dan emosinya. Saya rasa tidak akan mudah baginya untuk pulih dari keadaan emosinya, mengingat betapa dia telah tertanam dalam emosinya sebelumnya. Ketika dia bangun, saya harus memperingatkan dia untuk tidak menggunakan ketiga keterampilan ini dengan mudah. Kalau tidak, dia akan menjadi gila. Mereka semua adalah siswa elit dari Akademi Shrek. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang terjadi dengan tubuh Huo Yuhao, mereka secara kasar dapat mengukur apa yang terjadi dari keadaan Huo Yuhao ketika dia melepaskan tiga keterampilan hebatnya dan melalui pemahaman mereka tentang dirinya, Hichaito menjadi serius. Ya, kita harus menghentikan dia untuk sering menggunakan ketiga skill ini di masa depan. Mereka kuat, tapi tidak ada tindak lanjutnya dan terlalu mempengaruhi emosinya. Aku ingin tahu apakah dia bisa menggunakan ketiga keterampilan ini jika Dong R bangun. Susan Shi menghela nafas dan berkata, keterampilan ini lebih baik tidak digunakan meskipun mereka kuat. Saya harap Dong R bisa bangun lebih cepat dan kembali ke sisinya. Kehidupan junior kecil terlalu pahit. Ya. Hichaito mengangguk setuju, Ye Gui berdiri di belakang mereka semua dan diam-diam memperhatikan Huo Yuhao. Setelah itu, dia berbalik dan menjadi orang pertama yang pergi. Nan Kiwi ku tertegun dan segera mengikutinya keluar. Kakak Gui, kamu baik-baik saja. Nan Kiwkiu mengikuti Ye Gui kembali ke kamar mereka dan bertanya padanya dengan prihatin. Ye Gui menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, saya baik-baik saja. Aku seharusnya tidak penasaran dengan pria itu. Mata Nan Kiwkiu terbuka lebar dan dia bertanya, apakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Ye Gui terdiam beberapa saat sebelum berkata, sebelumnya, aku menyembunyikan rasa sukaku padanya. Dia orang yang rumit. Kemampuannya jauh lebih unggul dari orang lain pada usia yang sama. Namun, aku kasihan padanya karena suatu alasan. Dia mempunyai terlalu banyak beban. Saya tidak ingin memberinya lebih banyak masalah. Nan Kiwkiu tidak percaya. Sister Gui, apakah kamu juga telah jatuh ke dalam perangkapnya? Semakin banyak kamu berkata, semakin aku merasakan bahwa. Ye Gui tersenyum dan berkata, jadi bagaimana jika aku jatuh ke dalam perangkapnya? Aku rela jatuh cinta pada pria seperti itu. Namun, secara rasional aku berkata pada diriku sendiri bahwa tidak mungkin terjadi apapun di antara kami. Aku tidak akan terus terjatuh lebih jauh. Tahukah kamu? Saat dia melepaskan serangan telapak tangannya tadi, aku jatuh cinta padanya. Namun, saya juga memilih untuk menyerah. Nan Kiwkiu memukul keningnya sendiri dan berkata, lupakan saja, aku tidak bisa memahaminya. Namun, kamu harus menjaga hatimu sendiri. Apakah Anda melihat apa yang terjadi pada Wang Kiwkiu Er? Dia tersiksa karena cintanya padanya. Kami bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Di dalam hatinya, hanya ada Wang Dong Er. Kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Huo Yuhao membutuhkan waktu dua hari untuk pulih sepenuhnya. Dia bangun pada pagi kedua, tapi dia masih tenggelam dalam emosinya dan tidak bisa melepaskan diri dari emosi tersebut. Butuh satu hari lagi sebelum dia pulih sepenuhnya. Dalam dua hari ini, suasana di Sunrise City menjadi sangat mencekam. Ada juga seseorang yang menginap di hotel tempat Huo Yuhao dan yang lainnya berada. Orang ini adalah Feng Ling. Setelah mengusir guru jiwa jahat itu, Huo Yuhao memberitahu semua orang tentang kondisi Feng Ling melalui deteksi spiritualnya. Setelah keadaan di luar lebih damai, Jing Xian pergi menyelamatkannya. Bangunan tempat Feng Ling dianiaya sepertinya hanya berisi guru jiwa jahat yang telah dibunuh Huo Yuhao. Selain itu, tidak ada orang yang selamat selain Feng Ling. Setelah Feng Ling dibawa kembali, Hi Chaito dan Susan Xi bergiliran mengawasinya. Dia masih linglung sekarang dan pikirannya tidak waras. Apa yang salah? Apa kamu baik-baik saja sekarang? Susan Xi bertanya pada Huo Yuhao. Yang sedang duduk bersila di tempat tidurnya, Huo Yuhao menganggup dan ada ekspresi minta maaf di wajahnya. Senior ketiga, aku minta maaf. Susan Xi tertawa dan berkata, tidak perlu meminta maaf. Meskipun kamu seharusnya tidak kehilangan kendali sejak kamu memimpin kami semua, itu adalah situasi yang spesial. Guru jiwa jahat itu adalah tipe spiritual yang langka. Aku juga bertanya pada Egui. Dia bilang dia juga tidak percaya diri untuk mengekangnya. Dia adalah Sol Do Uluo bercincin delapan dan oleh karena itu tepat bagimu untuk melepaskan seluruh kekuatanmu melawannya. Hanya saja kamu kurang memahami dirimu sendiri. Anda harus mengingat hal ini. Efek samping seranganmu terlalu kuat. Dari sorot matamu, aku tahu kamu belum sepenuhnya berpikiran jernih. Baiklah. Huo Yuhao menganggup. Seperti yang dikatakan Susan Xi, pikirannya belum pulih sepenuhnya. Kadang-kadang, sosok Wang Donger terlintas di benaknya. Tuan jiwa jahat itu akan sangat mematikan jika dia melepaskan seluruh kekuatannya. Dia memiliki keterampilan bertarung yang dia ciptakan sendiri yang menyebabkan lautan spiritualku terpengaruh. Setelah itu, aku kehilangan kendali atas emosiku saat mengeluarkan skill bertarungku karena hal itu juga. Kalau tidak, kekuatan ketiga skillku seharusnya tidak terlalu bagus dan aku akan bisa mengendalikan tubuhku setelah aku selesai menyerang. Setidaknya aku bisa bergerak. Saya akan mencatatnya di masa depan, Susan Xi terdengar sangat bersungguh-sungguh saat dia berkata, Yu Hao, yang terbaik adalah menggunakan ketiga keterampilanmu lebih jarang. Mereka memang sangat kuat, tapi pengaruhnya terhadap Anda juga sangat besar. Menurutku, itu adalah hasil dari penyakit cintamu. Anda tidak bisa terlalu mengandalkan mereka. Jika tidak, kemampuanmu sendiri akan turun secara signifikan setelah Dong Er terbangun bersamaan dengan fakta bahwa ketiga keterampilan ini akan hilang. Huo Yu Hao bergidik di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Susan Xi benar. Jika Wang Dong Er ada di sisinya saat ini, apakah dia bisa menggunakan ketiga keterampilan itu? Tentu saja tidak. Mereka dibangun berdasarkan ingatannya pada Wang Dong Er serta kerinduannya terhadapnya. Belum lagi Wang Dong Er muncul di sampingnya, dia tidak akan bisa menggunakan ketiga keterampilan itu jika dia mendengar Wang Dong Er telah terbangun setelah menganggupkan kepalanya. Huo Yu Hao berkata, senior ketiga, bagaimana kabar Feng Ling? Setelah dia menyebut Feng Ling, Su San Xi tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Itu. Dia terbatuk, Huo Yu Hao bingung dan bertanya, ada apa? Su San Xi menghela nafas dan menjawab, tuan jiwa jahat itu terlalu sakit pikirannya. Feng Ling lumpuh total. Dia menderita keterampilan jiwa tipe kutukan yang kuat dan bahkan dikebiri. Dia juga diberi obat yang tidak diketahui dan dadanya telah berkembang seperti dada wanita. Dia bukan laki-laki atau perempuan. Saya curiga dia disimpan untuk membuat orang jijik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su San Xi, Huo Yu Hao teringat apa yang disebutkan oleh guru jiwa jahat itu sebelumnya, terutama apa yang dia katakan sebelum dia meninggal, sementara Huo Yu Hao tenggelam dalam ingatannya tentang Wang Dong Er saat itu, dia masih ingat apa yang dikatakan oleh guru jiwa jahat itu kepadanya. Ekspresinya berubah serius ketika dia mengingat apa yang dia katakan sekarang, Tuan Jiwa Jahat itu juga merupakan jiwa yang malang. Dia menjadi jahat karena kebencian. Dia mengabaikan segalanya karena keinginannya untuk membalas dendam. Dia tidak menyadari bahwa dia membuat lebih banyak orang menderita seperti sebelumnya dengan melampiaskan rasa sakitnya pada orang lain. Ayo pergi dan lihat Feng Ling dan lihat apakah ada cara untuk menyelamatkannya. Huo Yu Hao mengikuti Susanshi ke satu kamar. Hichaito berdiri di depan pintu dan dia juga memasang ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya dia tidak mau memasuki ruangan, Yu Hao, kamu baik-baik saja sekarang? Setelah melihat Huo Yu Hao, Hichaito menghampiri untuk menepuk bahunya, senior kedua, aku baik-baik saja. Bagaimana kabar Feng Ling? Hichaito menjawab, dia masih linglung. Huo Yu Hao memasuki ruangan. Ketika dia melihat Feng Ling, dia hanya bisa menghela nafas, pakaiannya robek dan rusak di beberapa bagian, memperlihatkan daging dan bekas cambuk di tubuhnya. Rambutnya sangat berantakan dan hanya bibir tebalnya yang mencolok. Setelah melihat seseorang masuk, dia langsung menggeliat ke sisi tempat tidurnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Huo Yu Hao berjalan ke samping tempat tidurnya dan mencoba yang terbaik untuk menahan bau busuknya. Feng Ling, apakah kamu masih mengingatku? Kami pernah bertemu di luar radian city sebelumnya. Kamu, kamu, kamu. Setelah melihat Huo Yu Hao, Feng Ling tampak linglung dan tertegun. Dia sepertinya mengingat sesuatu, apakah kamu memanggil namaku hari itu? Ya, ini aku. Huo Yu Hao dengan lembut melepaskan kekuatan rohaninya saat dia berbicara. Dia menstimulasi otak Feng Ling. Stimulasi ini mirip dengan kejutan spiritualnya, namun itu hanya sebagian kecil dari kekuatan kejutan spiritualnya. Stimulasi kecil ini membantu Feng Ling keluar dari kebingungannya, mata Feng Ling menjadi lebih jernih. Oh, oh, siapa kamu? Siapa kamu? Huo Yu Hao tersenyum dan menjawab, saya Huo Yu Hao. Saya di sini untuk menyelamatkan orang-orang seperti Anda yang telah ditangkap. Apakah kamu tahu di mana sisanya? Setelah mendengar pertanyaannya, tubuh Feng Ling tersentak dan ada ekspresi kemarahan di matanya bersamaan dengan kebingungan, aku, aku. Jangan khawatir. Luangkan waktu Anda untuk berpikir dan mengingat. Suara Huo Yu Hao menjadi lebih lembut, namun dia melepaskan kekuatan spiritual yang lebih kuat. Di bawah rangsangan Huo Yu Hao, Feng Ling mulai mengalami kemarahan, ketakutan, kebingungan dan siksaan, serta emosi lainnya. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan deretan gigi kuningnya, dan mengeluarkan napasnya yang bau. Huo Yu Hao tidak punya pilihan selain membentuk lapisan kabut es untuk mengisolasi napasnya. Setelah beberapa saat, Feng Ling mulai menangis sambil berbaring di tempat tidur. Dia, dia menyakitiku. Dia menyakitiku dan mengubahku menjadi seorang wanita. Dia mengubahku menjadi seorang wanita? Aku bukan lagi laki-laki. Dia melecehkan saya setiap hari. Dia memukulku setiap hari untuk melampiaskannya. Dia bahkan memaksaku bekerja sebagai nyonya di tempat kotor itu. Hidupku lebih buruk daripada kematian. Huo Yu Hao berdiri dan tidak mengeluarkan suara. Dia hanya melihat Feng Ling melampiaskan emosinya secara diam-diam. Dia menghela nafas dalam hatinya saat dia berempati dengan Feng Ling. Namun, dia yakin akan satu hal Feng Ling tidak bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan hidupnya lebih buruk daripada kematian. Dia pasti punya kemampuan untuk bunuh diri. Dibandingkan dengan penderitaannya, dia lebih tidak rela mati. Hanya ketika tangisan Feng Ling meredah, Huo Yu Hao mencoba menghiburnya. Baiklah, itu semua sudah berlalu. Semuanya akan menjadi lebih baik. Orang yang lukaimu telah dibunuh olehku. Dia tidak akan menganiaya atau menyakitimu lagi. Cobalah untuk menjernihkan pikiran Anda dan pikirkan di mana mereka yang ditangkap bersama Anda ditahan. Feng Ling menghapus air mata dari wajahnya. Ya, mereka semua ditawan di penjara air. Penjara air. Huo Yu Hao bertanya dengan ragu, Feng Ling mengangguk. Pada titik ini, dia tampak jauh lebih normal. Penjara air ini terletak di bawah parit di sebelah selatan kota. Itu dibangun mengikuti aliran parit. Semua orang tenggelam dalam air dan mereka semua sangat lemah sekarang. Pandangan tercerahkan melintas di mata Huo Yu Hao. Pantas saja dia tidak bisa mendeteksinya lebih awal. Dia tidak menyangka para sandera akan ditawan di tempat seperti itu. Ada berapa sandera di sana? Apakah sipir penjara mereka semuanya adalah penguasa jiwa jahat? Huo Yu Hao bertanya, Feng Ling bertanya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ditawan di sana. Namun, penguasa jiwa jahat mengambil beberapa dari mereka. Saya adalah salah satu dari mereka. Guru jiwa jahat yang membawaku telah membunuh beberapa orang. Beberapa lainnya bunuh diri. Ketika dia berbicara sampai saat ini, dia mulai gemetar tak terkendali lagi. Ekspresi Hichaito dan Susanshi berubah. Para sandera berada dalam situasi yang lebih buruk dari yang mereka kira, sehingga membuat misi penyelamatan mereka jauh lebih sulit. Huo Yu Hao menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Feng Ling, tetapi jelas sekali bahwa suasana hati Feng Ling telah menurun sekali lagi, karena kata-katanya menjadi sangat tidak jelas. Informasi yang mereka peroleh hanya berupa apa yang diungkapkan Feng Ling sebelumnya, namun, itu masih sangat berharga bagi sekte Tang. Setidaknya mereka tahu di mana para sandera ditahan. Memang benar, mereka diawasi oleh penguasa jiwa jahat. Dengan cara ini, mereka memiliki target langsung untuk misi mereka yang akan datang. Setelah keluar dari kamar Feng Ling, Huo Yu Hao segera mengumpulkan rekan satu timnya untuk rapat. Setelah ini, dia menceritakan apa yang dikatakan Feng Ling kepadanya sebelumnya, kita harus mulai merencanakan misi penyelamatan kita. Izinkan saya memberikan saran saya sebelum Anda semua menambahkan. Huo Yu Hao tidak mau lagi bersembunyi, mengingat krisis yang mereka alami di kota Sunrise. Seorang guru jiwa jahat yang hilang pasti akan memperingatkan gereja roh kudus. Inilah mengapa mereka harus bertindak secepat mungkin. Menurut perkiraan Huo Yu Hao, pertarungan di dekat perbatasan selama beberapa hari ini menjadi semakin intens. Mereka memiliki peluang sukses terbesar jika memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan para sandera. Ini karena gereja roh kudus kemungkinan akan mengirimkan beberapa guru jiwa yang kuat untuk menambah kekuatan mereka di perbatasan. Kami memiliki orang dan sumber daya yang terbatas. Itu sebabnya kami tidak bisa melakukan semuanya. Dari apa yang Feng Ling katakan kepada kami, gereja roh kudus sudah mulai menyandera para sandera. Beberapa sandera bahkan dibawa ke tempat lain dan kita semua tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Kalaupun ada yang selamat, saya khawatir hidup mereka seperti neraka. Kami hanya bisa menyerah pada sebagian sandera ini. Huo Yuhao terlihat sangat tegas saat mengatakan ini dan nadanya juga terdengar sangat tegas, Nan Kiyu Kiyu berdiri dan menatapnya dengan marah. Matanya tampak seperti diambang memuntahkan api, duduk, teriak Huo Yuhao. Suaranya tidak terdengar terlalu keras, tapi memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Seiring dengan fakta bahwa dia telah membunuh jiwa Do Uluo sendirian, Nan Kiyu Kiyu menjadi pucat ketika dia meneriakinya dan dia duduk tak terkendali, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Kiyu Kiyu, aku tahu kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada ibumu, tetapi kamu harus tahu bahwa kemampuan kita secara keseluruhan tidak bisa dibandingkan dengan gereja roh kudus. Akademi hanya mengirim kami ke sini karena kami bukanlah target yang jelas. Itu sebabnya kami hanya bisa melakukan apa yang kami mampu. Jika kita berhasil menyelamatkan sebagian besar sandera dan ibumu tidak termasuk di antara mereka, aku berjanji akan menemanimu sampai kita menemukannya, namun, kita perlu menyelamatkan mayoritas terlebih dahulu. Nan Kiyu Kiyu tertegun dan diam-diam menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa ini adalah hal terbaik yang bisa dilakukan Huo Yu Hao. Dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, akan lebih efektif jika dia tetap bersamanya untuk mencari ibunya. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar ibunya bersama sebagian besar sandera. Meskipun dia adalah wanita yang sombong, dia bukannya tidak masuk akal. Melihat bahwa dia telah meyakinkan Nan Kiyu Kiyu, Huo Yu Hao menoleh ke yang lain dan melanjutkan, berkata, saya akan segera mensurvei wilayah yang disebutkan Feng Ling, dan saya akan mencoba menyelinap masuk. Sementara saya mendapatkan informasi langsung, semuanya di antara Anda harus bersiap untuk mengambil tindakan. Senior kedua, Anda dapat memulai pengaturan kami di sini. Apapun yang perlu saya siapkan, Anda dapat memisahkannya dan memberikannya kepada saya. Saya yakin bisa keluar dan memasuki kota tanpa terdeteksi. Dia Chaito mengangguk, senior ketiga, kamu mahir mengendalikan air. Anda harus mengikuti saya ke penjara air dan memperkuat saya, baiklah. Susan Shi juga mengangguk. Meskipun mereka lebih tua dari Huo Yu Hao, mereka memperlakukannya sebagai pemimpin mereka saat ini. Ini sangat bijaksana, mengingat mereka berada di tempat yang berbahaya saat ini, dan penting bagi mereka untuk memiliki suara yang sama. Sister Zian, mulai dari sekarang, pasang item yang saya berikan kepada Anda sebelumnya di wilayah utara kota saat hari sudah gelap. Alat jiwa pengawasan ketinggian ini paling tidak efektif di malam hari. Namun, Anda tetap harus tetap berhati-hati. Jika ketahuan, Anda harus segera melarikan diri. Jika memungkinkan, coba install sebanyak mungkin. Mereka akan memberi kami peluang selama misi kami. Baiklah, andalkan aku. Jing Zian mengacungkan jempol pada Huo Yuhao sebagai tanda bahwa dia mengerti. Dia diberi peran ini karena kemampuan kabutnya. Dia bisa berubah menjadi kabut dan melarikan diri kapan saja dia mau. Dibandingkan dengan yang lain, dia bisa melarikan diri dengan cara yang paling aman, Huo Yuhao kemudian menoleh ke Ji Juen. Kakak Ji, kamu bertugas memperkuat kakak Zian. Anda harus menjamin keselamatannya. Dia mengangguk dengan dingin. Tatapan Huo Yuhao akhirnya tertuju padanan QQ dan Ye Gui, kalian berdua akan tetap di hotel dan menjaga Fengling. Juga, tolong lindungi senior kedua saat dia mengatur semuanya. Ye Gui sedikit tidak senang. Apakah kamu membutuhkan kami berdua untuk tetap di sini untuk menjaga satu orang? Pergi ke penjara air akan sangat berbahaya. Saya bisa ikut serta sebagai penguatan tambahan, Huo Yuhao belum sepenuhnya mempercayai Ye Gui dan Nan Kiyukiyo. Mereka berdua baru saja bergabung dengan sekte Tang dan masih banyak hal yang belum sepenuhnya mereka kuasai. Dalam menghadapi krisis, sangat sulit untuk mengetahui jenis kemampuan apa yang akan mereka keluarkan, namun Malaikat Suciye Gui masih sangat penting. Itu adalah senjata yang efektif melawan penguasa jiwa jahat. Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao mengangguk dan berkata, baiklah. Kiyukiyo akan tetap di sini, sementara Gui akan mengikuti ku dan senior ketiga. Ayo pergi, perbatasannya. Meskipun penjara air berada di bawah perlindungan gereja roh kudus, keamanan penjara ini tidak akan seketat sebelumnya. Selain itu, Huo Yuhao dan yang lainnya tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan musuh-musuh mereka, menurut Urayan Fengling, penjara air berada di bawah parit kota di tembok selatan. Namun, Huo Yuhao tidak meninggalkan kota untuk mensurveinya. Tanpa diragukan lagi, kekuatan alat pengintai jiwa di atas Jika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyegel kekuatan jiwanya, dia tidak bisa menggunakan tiruannya. Namun, dia juga tidak bisa mencoba masuk penjara secara terbuka. Akibatnya, Huo Yuhao, Susan Shi dan Ye Gui tidak meninggalkan kota. Sebaliknya, mereka melanjutkan ke tembok selatan dari dalam kota. Sunri Se City tidak terlalu besar, tapi mereka bertiga masih perlu mengambil jalan memutar sedikit sebelum mendekati tembok selatan. Di hotel, Nan Kyukyu merasa bosan saat dia menjaga Feng Ling. Setelah dia makan, dia tertidur. Saat dia duduk di kursi, ada tatapan khawatir di matanya, dia terus berdoa untuk ibunya dan berharap ibunya baik-baik saja. Dia juga tahu bahwa Huo Yuhao tidak membawanya karena pikirannya yang tidak stabil. Jelas merupakan keputusan yang tepat untuk meninggalkannya. Namun, dia sangat cemas di dalam kamar, tanpa disadari Feng Ling mengeluarkan beberapa erangan sambil membalikkan tubuhnya saat tidur. Tiba-tiba, tubuhnya tersentak dan jejak cahaya merah tua muncul di atas hidungnya, Nan Kyukyu tentu saja tidak melihat ini karena dia berada di luar ruangan. Setelah lampu merah tua menyala, dia segera menjadi normal kembali. Tubuhnya menjadi kaku sesaat sebelum dia relax dan melanjutkan tidur di ruangan lain, yang juga merupakan kamar terbesar yang mereka pesan di hotel ini. Hichaito sedang sibuk menyiapkan semuanya, setiap sudut atap ditempel alat jiwa berbentuk bintang laut. Ada titik cahaya merah di tengah setiap alat jiwa berbentuk bintang laut dan perlahan berkedit, itu disebut alat jiwa pengawasan interferensi yang baru ditemukan oleh Xuanziwen. Mereka ditargetkan terhadap semua jenis alat pengawasan jiwa dan mampu melindungi terhadap efek sebagian besar alat pengawasan jiwa selain dari detektor termal. Mereka sangat berguna melawan pendeteksi kekuatan jiwa. Dan satu-satunya masalah adalah masing-masing detektor hanya mencakup area terbatas. Inilah sebabnya mengapa banyak dari mereka harus digunakan secara bersamaan. Saat ini, setiap undulasi kekuatan jiwa yang datang dari ruangan ini tidak dapat dideteksi oleh alat pengintai jiwa di luar tidak peduli berapa banyak jumlahnya, ada pun detektor termal, sangat langka dan berukuran besar. Mereka tidak bisa digunakan di jalanan untuk patroli. Bahkan jika mereka dapat dibawa kemana-mana di jalan, apa gunanya mereka bahkan jika mereka mendeteksi orang di dalam hotel? Sekte Tang kali ini sangat siap sebelum mereka berangkat. Untuk memastikan keselamatan mereka, Bei Bei dan Xuanzi telah menggunakan semua sumber daya yang dimiliki Sekte Tang. Xuanzi bahkan ingin menyerahkan segalanya kepada mereka, Hichaito sedang memasang alat jiwa yang sangat besar saat ini. Basisnya berbentuk heksagonal dan bagian atasnya diukir dengan banyak pola rumit. Ada bagian melingkar yang menonjol di sisi alas heksagonal. Setiap sisi memiliki empat bagian melingkar yang menonjol. Jika dilihat lebih dekat, setiap bagian melingkar sebenarnya adalah susunan formasi. Ini berarti ada 24 susunan formasi pada dasar heksagonal ini. Di atas alas heksagonal ada bola logam berbentuk oval yang menyerupai telur. Bola logam ini mampu berputar bebas pada alas heksagonal. Sumbu mayor bola ini panjangnya sekitar 2 meter, sedangkan sumbu minornya panjangnya sekitar 1 meter 20 centimeter. Ada pola rumit yang terukir besar dan lengkap setelah Hichaito memasangnya dengan hati-hati dahinya sudah berkeringat. Setelah ini dia memasang total 24 botol susu tersegel kelas 6 ke dasarnya. Hichaito tampak sedikit mabuk saat dia memelai pola bunga di bola besar ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri alat jiwa kelas 8 yang lengkap dan itu bahkan mendekati alat jiwa kelas 9. Selain itu digunakan untuk tujuan tambahan. Apapun yang terjadi saya harus mengembalikan harta ini. Kalau tidak guru Shuan akan membunuhku. Saat junior kecil sudah kembali kita bisa mengatur posisinya. Kami berada di utara kota yang merupakan lokasi yang sangat cocok untuk menggunakan alat jiwa ini. He He Izinkan saya menambahkan beberapa aksesori lainnya dan biarkan mekar saat aksesori tersebut datang.